Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Radhan Sugianto Di video saya kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya Bagaimana cara menjaga kelinci yang sudah ditawinkan lalu hamil Bagaimana di masa hamilnya itu agar berhasil hingga beranak Yang pertama Jangan lupa untuk mencatat tanggal kawinnya Mencatat tanggal kawin itu penting Karena akan berhubungan dengan kapan kita akan menaruh kotak lahiran atau nesbok di kandang si induk tersebut Jika kita tidak mencatat tanggal perkawinannya Lalu kelupaan untuk menaruh nesbok atau kotak lahiran Biasanya si induk akan mencabuti bulunya dimana saja sehingga berantakan Dan boleh jadi si anakannya pun tergeletak begitu saja kedinginan Jika alasnya bambu maka boleh jadi akan dimakan oleh tikus dari bawah Jika alasnya kawat galvanis ya kemungkinan nyeplos dan kedinginan Karena bahannya terbuat dari kawat kan Lalu yang kedua Itu beri makan Seperti biasa saja Sehari dua kali dengan porsinya yang gak usah terlalu banyak Tapi gak usah juga terlalu sedikit Jika teman-teman memberi makan dengan porsi yang terlalu banyak Efeknya itu yang sering terjadi Anakan itu lahir dalam kondisi yang terlalu besar Sehingga pas lahiran itu langsung mati karena susah keluar Si induk juga pas ngeden itu susah Jadi beri makan dengan porsi yang biasa-biasa saja Yang standar yang seperti biasa teman-teman lakukan Jangan terlalu berlebih ya Karena nanti anakannya bisa obesitas dan lahir dalam kondisi yang sudah mati karena kebesaran Lalu yang ketiga Jaga ketersediaan air minum ya teman-teman Di saya pernah kejadian Air minum sudah saya isi Ternyata si nipelnya itu macet Pas saya cek sih masih keluar Tapi mungkin ketika kelinci menjilat itu gak keluar Ternyata efeknya fatal Dia seharian gak minum Atau mungkin lebih dari sehari Karena saya ngeceknya gak terlalu teliti Sehingga dia malas makan Makan kalau gak minum kan gak enak pasti Makanya ketersediaan air minum ini penting Karena tanpa air minum mereka juga pencernaannya kan gak lancar Pastikan saja air minum itu selalu ada Terutama untuk kelinci yang hamil Nah lalu yang keempat Jika memungkinkan tempatkan si induk itu di tempat yang tenang Yang nyaman dan sejuk Kenapa harus seperti itu? Jika mereka ditempatkan di tempat yang tenang Nyaman apalagi sejuk Itu mereka merasa nyaman Jika si induk merasa nyaman Biasanya proses kehamilannya menuju ke kelahiran Itu cenderung lancar Namun jika memang dirasa tempatnya cukup berisik Selama si kelincinya sudah terbiasa Dengan kondisi seperti itu Itu yang gak apa-apa Tapi ya diusahakan saja Kelinci itu berada di suasana yang nyaman Karena mereka akan merasa tenang Nah lalu yang kelima Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan kandang ya Seperti yang pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya Menjaga kebersihan kandang itu penting Untuk supaya kelinci terbebas dari segala macam penyakit yang bisa datang Nah bayangkan jika kelinci kalian sedang hamil Lalu sakit Misalnya terserang skabies dan lain-lain Pastinya si induk tidak akan merasa nyaman Karena dirinya terserang penyakit Untuk menghindari supaya si induk tidak kena penyakit Salah satunya adalah dengan cara menjaga kebersihan kandang Nah lalu yang keenam Atau yang terakhir Mungkin ini yang paling banyak yang tidak disadari oleh beberapa teman-teman Yaitu sebisa mungkin Yang masuk ke area si induk itu yang terbiasa ngurus saja Jika ada orang-orang yang masuk ke area indukan Yang sedang hamil Orang-orang yang tidak biasa mengurus Boleh jadi si induknya stres Misalnya Kita biarkan anak kita Bermain-main Padahal sehari-hari itu Yang biasa ngurus bukan anak-anak Ini bisa menyebabkan stres Akibat yang paling fatalnya itu ya Gagal hamilnya Nah ini juga salah satu alasan saya Mengapa di kandang saya Kandang untuk indukan itu Saya tutup dan saya kunci Hanya saya saja yang bisa mengakses area kandang tersebut Dulu sebelum saya melakukan hal seperti ini Dulu kandang saya itu selalu terbuka untuk siapa saja Nah efeknya memang Karena bisa siapapun yang masuk Melihat dan bermain-main Beberapa kali Atau malah sering kali Indukan saya gagal ketika hamil Terus Saya bereksperimen Hingga lahiran Mungkin apa yang saya sampaikan berbeda Pendapatnya dengan beberapa peternak Gak apa-apa Karena memang apa yang saya sampaikan ini Adalah pengalaman saya di kandang sendiri Saya hanya mencoba Ngeshare atau Berbagi Apa yang saya alami di kandang Saya bagi ke teman-teman Dengan harapan Semoga bisa membantu dan bermanfaat Nah jika teman-teman rasa memang ada Banyak kekurangan atau apapun Silahkan komen di kolom komentar Saya harapkan Pasukan kritik Dan saran Yang bisa membangun channel ini ya Nah agar selalu saya semangat membuat video Jangan lupa like Subscribe Dan tap loncengnya ya Untuk selalu tahu video-video terbaru dari saya Nah terima kasih teman-teman Sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax